Apakah menjadi katolik membuat perbedaan oleh Father Ray Rayland? Apakah menjadi katolik membawa perubahan dalam kehidupan seseorang? Apakah ini membuat perbedaan abadi? Pada awalnya dipikir mungkin tidak. Dalam konstitusi gereja Fatikan II, nampaknya mengarah ke arah tersebut. Di bagian 16 menyebutkan beberapa kategori orang di luar gereja katolik yang dapat atau belum tentu akan diselamatkan. Daftar tersebut mencakup umat Kristen non-katolik, non-katolik lainnya, atau mereka yang mencari Tuhan yang tidak dikenal. Bahkan mereka yang tidak memiliki pengetahuan eksplisit tentang Tuhan. Orang-orang seperti ini dapat diselamatkan jika mereka dengan sungguh-sungguh berupaya menanggapi Allah dan mengasihi dia berdasarkan informasi terbaik yang tersedia bagi mereka. Beberapa orang ada yang menyimpulkan bahwa jika orang seperti itu bisa diselamatkan, maka tidak ada gunanya menjadi katolik. Namun masih ada lagi yang perlu dipertimbangkan. Mulailah dengan perintah Tuhan kita tentang pertumbuhan moral dan spiritual. Oleh karena itu, kamu harus sempurna, sama seperti Bapamu yang adalah sempurna. Seperti dalam Matius 5 ayat 48. Lalu saya ingat ketika saya masih kecil, seseorang memberi saya patung tiga monyet kecil yang duduk berdampingan. Dan dengan menggunakan cakarnya, yang satu menutup mulutnya, yang lain menutup matanya, dan yang lainnya lagi menutup telinganya. Dan itu artinya, jangan berbicara yang jahat, jangan melihat yang jahat, dan jangan mendengar yang jahat. Lalu, di tahun-tahun berikutnya, saya terkadang memikirkan monyet-monyet itu ketika saya sedang membaca Matius 5 ayat 48. Pesan mereka memang bermanfaat, namun itu bukanlah komentar yang akurat atas perintah Tuhan kita. Pertimbangkan kata-kata yang kami terjemahkan sebagai sempurna. Dalam bahasa Yunani, atau telios tidak mengacu pada kesempurnaan abstrak atau metafisik. Ini adalah istilah fungsional. Untuk menjadi sempurna, sesuatu benda harus menyadari sepenuhnya tujuan perbuatannya. Telios berasal dari kata benda, telos, yang artinya tujuan akhir sasaran. Kamu harus sempurna, artinya masing-masing dari kita harus berusaha mengembangkan potensi uniknya di bawah Tuhan semaksimal mungkin. Kata-kata ini merupakan perintah sekaligus janji. Keharusan ini diberikan kepada kita yang mengikuti Kristus. Namun, kita tahu bahwa hanya kasih karunia Allah lah yang dapat mewujudkan proses pengudusan ini. Mengapa ada keharusan bagi orang Kristen untuk mencari pengudusan dalam kehidupan ini? Jika surga adalah tujuan kita, mengapa Tuhan kita tidak mempersempit perintahnya menjadi setidaknya menjadi cukup untuk memenuhi syarat masuk ke surga? Mengapa tidak? Kecuali tingkat kepuasan bagi seorang Kristen yang dicapai seseorang dalam kehidupan ini mempunyai implikasi kekal. Protestan selalu mengeritik ajaran katolik tentang pengudusan. Di satu sisi, mereka beranggapan bahwa upaya untuk mencapai pengudusan melemahkan pembenaran oleh iman. Pengudusan sendiri adalah sebuah pekerjaan, sebuah kontribusi yang kita coba berikan untuk keselamatan kita. Di dalam gereja baptis tradisional menolak seluruh konsep sakramen karena alasan ini. Di sisi lain, dalam pendekatan protestan terhadap iman Kristen, tidak ada kebutuhan nyata untuk menekankan pertumbuhan dalam kesucian. Sebab begitu Anda menerima Yesus sebagai juruselamat dan Tuhan, keselamatan Anda langsung terjamin. Itu memang benar bagi kaum fundamentalis yang bertobat atau dilahirkan kembali. Dimana diartikan keselamatan mutlak terjamin. Dan pada saat kematian, jika Anda diselamatkan, Kristus segera membawa Anda ke surga. Dan ya, begitu saja. Namun, semua keyakinan mempunyai konsekuensi. Kurangnya tuntunan protestan terhadap kesucian juga mempunyai konsekuensi. Dan ada salah satu hal yang menarik perhatian saya. Dimana beberapa tahun yang lalu, ketika saya masih menjadi mahasiswa di Union Theological Seminary di New York, Salah satu profesor tamu, yaitu Douglas Stier, Ia adalah seseorang yang diakui secara luas sebagai pakar protestan terkemuka dalam bidang teologi devosional yang oleh umat katolik disebut spiritualitas. Dr. Stier memberi kelas bibliografi yang panjang atau lebih dari 100 judul dan menyuruh kami membaca sebanyak dan seluas mungkin. Dan setelah dua atau tiga hari bekerja di perpustakaan dengan bibliografinya, lalu saya pergi ke kantornya. Dan kala itu, saya mengatakan kepadanya bahwa kursusnya sangat membantu. Namun, semua buku ini adalah buku-buku katolik. Dan saya tidak tertarik dengan apa yang dikatakan oleh umat katolik tentang doa. Sebab, saya ini adalah seorang protestan. Saya hanya perlu beberapa buku protestan untuk dibaca. Kemudian, Dr. Stier tersenyum ketika ia mengakui bahwa hampir semua narasumbernya beragama katolik. Dan selama bertahun-tahun, protestantisme belum mengembangkan literatur tentang doa. Dan karena itu, kita semua harus mencari sumber-sumber dari katolik untuk belajar tentang doa. Dan apakah mungkin Dr. Stier mencurigai orang katolik? Dan mari kita lihat apa yang diyakini gereja. Tingkat kedewasaan rohani yang telah kita capai pada saat kematian, yaitu adalah tingkat di mana kita akan disempurnakan melalui pengalaman kita di api penyucian. Ini adalah tingkat di mana kita akan menghabiskan kekekalan. Sebab kita semua harus menghadapi tahta penghakiman Kristus, supaya masing-masing menerima baik atau buruknya sesuai dengan perbuatannya di dalam hidupnya. Seperti dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Dan ada sebuah pepatah yang mengatakan, Seperti pohon yang tumbang, maka ia pun tergeletak. Kapasitas kita untuk visi indah ditentukan selamanya pada saat kematian. Dan kapasitasnya akan bervariasi. Contoh, Ambilah dua wadah yang satu besar dan yang satu kecil. Dan isi masing-masing wadah tersebut dengan air. Wadah ini isinya sama, tetapi jumlah airnya berbeda. Begitu pula di surga akan ada berbagai tingkat berkat di dalam kehidupan orang-orang yang ditebus di surga. Mereka akan sama penuhnya, tetapi dengan jumlah yang tidak sama. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 2. Dimana Yesus meyakinkan kita mengenai di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan Santo Agustinus mengatakan mengenai ruangan atau rumah mewah yang mengacu pada tingkat imbalan yang berbeda-beda di surga. Dan Santo Thomas Aquinas sependapat dalam suma teologienya. Dan di dalam artikel berikutnya, Santo Thomas Aquinas menambahkan, Semakin seseorang bersatu dengan Tuhan, maka ia akan semakin berbahagia. Dalam Konsili Florence pada tahun 1439, mengajarkan bahwa Mereka yang tidak berbuat dosa setelah pembaptisan dan mereka yang telah disucikan dari segala noda dosa Akan dengan jelas memandang Allah Tritunggal sebagaimana adanya. Namun satu pribadi lebih sempurna dari yang lain. Menurut gereja, perbedaan kelebihan mereka, Versi Yunani dari ajaran konsili diakhiri dengan kata-kata, Sesuai dengan nilai hidup mereka. Dalam surat tentang eskatologi yang dikeluarkan oleh Kongregasi Ajaran Iman pada tahun 1979, Kita diingatkan bahwa Sehubungan dengan kehidupan setelah kematian, Kita harus memegang teguh dua hal yang penting. Yang pertama adalah Adanya kesinambungan antara kehidupan kita saat ini di dalam Kristus Dan kehidupan yang akan datang. Dan dalam Konstitusi Gereja bagian 49, Berbicara tentang kehidupan orang-orang yang ditebus di surga. Dengan kata-kata, Tetapi kita semua dalam derajat yang berbeda-beda, Dan dengan cara yang berbeda-beda, Ikut serta dalam kasih yang sama terhadap Allah dan sesama kita. Dan kita semua menyanyikan satu himne, Kemuliaan bagi Tuhan kita. Pada titik ini, Seseorang mungkin berkata, Yang saya perdulikan hanyalah masuk surga. Yang saya inginkan hanyalah gerbang mutiara itu Ditutup di belakang saya, Bukan di depan saya. Dan terkadang, Seorang siswa akan berkata, Yang saya inginkan dari kursus ini hanyalah nilai kelulusan. Saya tidak peduli dengan hal lain. Dan jika siswa tersebut berhasil mendapatkan nilai kelulusannya, Maka ia akan mendapat sedikit manfaat dari mata pelajaran tersebut. Sedangkan bagi orang yang berada di gerbang mutiara, Yang dengan sikap egois seperti itu, Dia mungkin akan melihat gerbang yang dibanting, Yang ditutup di hadapannya. Jika pasangan suami istri, Benar-benar saling mencintai, Mereka mendambakan bekerja demi kesatuan hidup yang paling dekat. Kasihanilah pasangan miskin yang mengatakan, Kami tidak lagi berusaha untuk memperbaiki pernikahan kami. Lagi pula, kami punya cukup cinta untuk memastikan kami tidak terpisah dan bercerai. Mereka itu tidak hanya menyangkal kebahagiaan dan kepuasan pernikahan yang mendalam, Tapi mereka telah bertabrakan dengan ketidakbahagiaan dan bahkan putusnya pernikahan mereka. Pertimbangkan beberapa ajaran gereja tentang dirinya sendiri, Yesus mempercayakan semua berkat perjanjian baru kepada kolegium kerasulan saja yang dipimpin oleh Petrus. Sebab hanya melalui gereja katolik Kristus, Yang merupakan pertolongan universal menuju keselamatan, Dan kepenuhan sarana keselamatan dapat diperoleh, Seperti dalam dekret ekumenisme 3, Bagian berikutnya dari dekret tersebut berisi pernyataan, Gereja katolik telah dikaruniai dengan seluruh kebenaran yang diwahyukan secara ilahi, Dan dengan segala sarana rahmat. Bukankah itu berarti bahwa, Siapapun yang tidak tergabung dalam gereja katolik, Tidak memiliki akses terhadap seluruh kebenaran yang diwahyukan secara ilahi, Dan bahwa orang non-katolik tidak memiliki akses terhadap semua sarana rahmat yang melaluinya, Kristus ingin memberi makan umatnya. Baptisan dalam dekret bagian 2-2 adalah merupakan ikatan sakramental persatuan yang ada diantara semua orang yang dilahirkan kembali melaluinya. Pernyataan ini segera diklarifikasi dengan menambahkan bahwa, Baptisan itu sendiri hanyalah sebuah permulaan, sebuah titik tolak. Baptisan sepenuhnya ditunjukkan untuk memperoleh kepenuhan hidup di dalam Kristus. Kepenuhan itu, perhatikan kata sifat yang sering muncul, Yaitu adalah pengakuan iman yang lengkap, Penggabungan yang utuh ke dalam sistem keselamatan, Seperti yang dikehendaki Kristus sendiri, Dan integrasi penuh ke dalam persekutuan ekaristi. Dan hal ini berarti bahwa, Orang-orang non-katolik yang tulus, Yang belum sepenuhnya menerima kebenaran Injil. Dan jika seorang non-katolik mempercayai semua ajaran gereja, Namun, memilih untuk tetap berada di luar persekutuannya, Ia berada dalam bahaya besar, Berupa kutukan abadi. Dalam konsili Fatikan ke-2, Mengajarkan bahwa, Gereja seorang peziarah yang kini berada di bumi, Diperlukan untuk keselamatan. Kristus yang Esa adalah perantara dan jalan keselamatan. Ia hadir bagi kita dalam tubuhnya, Yaitu gereja. Lalu, sampailah pada kata-kata ini. Oleh karena itu, Mereka tidak dapat diselamatkan, Yang meskipun mengetahui, Bahwa gereja katolik didirikan oleh Allah, Melalui Kristus, Menolak untuk masuk ke dalamnya, Atau tetap tinggal di dalamnya. Kata-kata dari dekret ekumenisme ini, Hanya dapat berarti bahwa, Orang-orang non-katolik yang belum tulus, Dan karena orang-orang non-katolik, Tidak dapat sepenuhnya, Dimasukkan ke dalam sistem keselamatan, Seperti yang dikehendaki oleh Kristus sendiri. Yang tidak mempunyai akses penuh terhadap semua karunia Kristus kepada umatnya, Tentu menghalangi seseorang non-katolik, Untuk mencapai tingkat kedewasaan rohani, Yang setinggi-tingginya, Pengudusan terdalam, Dalam kehidupan ini. Fakta bahwa, Kesucian seseorang non-katolik, Mungkin, Ya, Dalam banyak kasus, Mungkin ada demikian. Namun, Yang jauh melebihi kesucian banyak umat katolik, Adalah hal yang tidak relevan. Intinya adalah bahwa, Orang non-katolik dalam kehidupan ini, Atas karunia Allah, Tidak akan mengembangkan kemampuan, Untuk mencapai visi bahagia, Yang dapat dicapainya, Sebagai seorang katolik. Dekret ekumenisme, Berbicara secara langsung, Tentang kekurangan yang diderita, Oleh orang-orang non-katolik. Tapi, Hal tersebut, Tentu saja tidak berlaku, Bagi anggota gereja timur, Yang tetap mempertahankan suksesi apostolik, Dan semua sakramen. Umat non-katolik, Tidak diberkati, Dengan kesatuan, Yang Yesus Kristus ingin berikan, Kepada semua orang, Yang kepadanya, Dia telah dilahirkan kembali, Kedalam satu tubuh, Dan yang telah dihidupkannya, Menuju kehidupan yang baru. Kesatuan, Yang diwartakan oleh kitab suci, Dan tradisi gereja kuno, Seperti dalam Dekret ekumenisme bagian 3. Dan yang paling serius, Komunitas-komunitas non-katolik, Belum memelihara realitas yang tepat, Dalam misteri ekaristi, Dalam kepenuhannya, Terutama, Karena, Tidak adanya sakramen tabisan, Seperti dalam bagian 22. Oleh karena itu, Anggota-anggota tubuh mereka, Tidak diberimakan sepenuhnya, Sebagaimana, Kristus, Ingin mereka, Diberimakan, Dari dirinya sendiri. Yesus Kristus memberikan gerejanya, Kekayaannya, Yang tak terhitung, Demi kepentingan seluruh umatnya. Apa yang harus dilakukan, Oleh orang-orang non-katolik, Terhadap sebagian besar, Bahkan, Sebagian besar harta ini. Mereka, Hanya melakukannya, Tanpa, Dan bukan, Karena kesalahan mereka sendiri. Tapi, Ada yang bersalah. Ya, Anda dan saya yang bersalah. Karena, Tidak memberikan kesaksian, Dengan penuh setia, Dan penuh semangat. Karena, Tidak melakukan upaya, Untuk membawa rekan-rekan Kristen, Kedalam kepenuhan warisan mereka, Yang sah. Kegagalan, Beranikah saya mengatakan penolakan? Umat katolik, Untuk melakukan evangelisasi, Mengingatkan saya, Pada sebuah bagian melankolis, Dalam kisah para rasul 19, Ayat 1 dan seterusnya. Rasul Paulus, Datang ke Ephesus, Dan menemukan di sana, Beberapa pengikut Yesus. Lalu, Dia bertanya, Apakah mereka telah menerima roh kudus, Ketika mereka mulai percaya kepada Yesus? Jawaban mereka adalah, Tidak. Kami belum pernah mendengar, Bahwa ada roh kudus. Ya, Mereka, Belum pernah mendengar, Tentang anugerah terbesar, Yang Tuhan ingin berikan, Kepada mereka. Bagi umat kristiani non-katolik, Ada banyak sekali karunia, Yang menanti mereka, Dan tidak mereka ketahui sama sekali. Kita, Dapat membayangkan tanggapan mereka, Terhadap proklamasi iman katolik, Dengan cara, Yang mirip dengan tanggapan, Orang-orang, Ephesus kuno. Seperti, Kami mengasihi Yesus, Namun kami, Pernah mendengar bahwa, Kami benar-benar dapat menerima dia, Kedalam tubuh kami, Dalam kemanusiaan, Dan keilahiannya, Yang seutuhnya. Kita, Tahu, Bahwa di Golgota, Yesus mempersembahkan dirinya, Kepada Bapak. Namun, Kita bahkan, Belum pernah mendengar, Bahwa ia memerintahkan kita, Untuk bergabung dengannya, Dalam menghadirkan kembali dirinya, Kepada Bapak, Dalam setiap rayaan ekaristi. Kita tahu, Bahwa Yesus telah berbicara kepada kita, Kita melalui kitab suci. Namun, Kita bahkan, Belum pernah mendengar, Bahwa dia berbicara kepada kita saat ini, Secara langsung, Melalui penerus Petrus. Dan, Mengapa mereka tidak mendengarnya? Mengapa kami tidak memberitahu mereka? Ya, Karena berbagai alasan. Saya kira, Izinkan saya berbicara tentang satu hal. Ini, Melibatkan sesuatu yang kita sebut, Bukebu atau momok. Sebuah bukebu, Menurut Webster, Adalah objek ketakutan yang imajiner. Bukebu digunakan untuk menakut-nakuti orang, Agar menjauh dari tugas, Atau bahkan, Peluang yang diinginkan. Selama berpuluh-puluh tahun, Umat katolik yang berbeda pendapat, Dan umat katolik yang malas, Telah menggunakan bukebu, Untuk menghambat atau melemahkan semangat sejati, Umat katolik terhadap gereja, Dan tentang sukacita, Menjadi umat katolik. Bukebu adalah dosa yang tidak jelas, Dan dibuat-buat, Yang disebut kemenangan, Dalam tanda kutip. Berulang kali, Kita diberitahu oleh para pengganggu ini, Bahwa, Jika Anda mengatakan secara positif, Bahwa gereja katolik, Adalah satu-satunya gereja yang benar, Dan jika Anda, Dengan antusias, Berbicara tentang manfaat, Dan rahmat yang tak ternilai, Dari menjadi katolik, Dan jika Anda, Secara agresif, Berusaha untuk membawa orang lain, Orang-orang Kristen, Dan juga umat katolik, Yang belum dibaptis, Kedalam gereja, Maka, Anda, Sedang berkemenangan. Strategi dari bukebu ini, Adalah untuk mengidentifikasi, Kesaksian katolik, Yang fasih, Dan antusias, Dengan kesombongan, Yang membesar-besarkan diri, Itu, Adalah identifikasi palsu, Kami tahu, Kami tidak bisa membanggakan gereja, Karena, Bukan kami, Yang menciptakan iman katolik, Yang bisa kita lakukan, Hanyalah, Mengucap syukur, Atas, Hak istimewa yang kita miliki, Dan menyatakan rasa terima kasih itu, Dalam kesaksian, Kepada, Orang-orang non katolik, Mengenai hal ini, Dalam konsili fatikan kedua, Berbicara kepada kita masing-masing, Semua anak-anak gereja, Harus ingat, Bahwa, Keadaan mereka yang mulia, Bukan disebabkan oleh kebaikan mereka sendiri, Melainkan, Karena rahmat kristus, Atau, Ungkapan, Keadaan yang ditinggikan, Dalam konteksnya, Berarti, Menjadi pewaris, Seluruh kekayaan kristus, Dalam gerejanya, Dan dalam semangat kata-kata Yesus, Dari dia, Yang telah diberi banyak, Banyak pula, Yang diharapkan, Konsili mengeluarkan sebuah peringatan serius, Jika anak-anak gereja, Gagal memberi tanggapan dalam pikiran, Perkataan, Dan perbuatan, Terhadap rahmat itu, Bukan hanya mereka tidak akan diselamatkan, Tapi, Mereka akan dihakimi, Dengan lebih berat, Menjadi katolik, Membuat perbedaan, Perbedaan abadi, Namun, Apa, Yang kita sebagai umat katolik lakukan, Untuk membantu orang lain, Untuk ikut merasakan, Keadaan mulia kita, Demikian, Penjelasan dari, Father Ray Raylan, Ini adalah gaya tulisan dari Father Ray, Yang akan selalu, Menyertakan pertanyaan, Bagi umat katolik, Untuk menjadi penyemangat iman kita, Tulisannya, Diambil dari majalah, Disrock, Edisi May, Tahun 1995, Father Ray, Adalah seorang mualaf, Dari gereja, Episkopal, Yang mengajar teologi, Di Universitas, Franciscan, Stubenfield, Dan Universitas, San Diego, Dan pernah berkarya, Dalam katolik, Answer, Namun, Kini, Father Ray, Sudah dipanggil pulang, Ke rumah bapak, Pada usianya, Yang ke 93 tahun, Di tahun, 2014, Dan semoga, Penjelasan ini, Dapat menjadi, Inspirasi, Iman kita semua, Dan tetaplah setia, Pada iman katolik kita, Sampai jumpa lagi, Bersama saya, Benedikta, Salam, Sukacita, Selamat menikmati, Terima kasih.